Halo Soap Pioneer, balik lagi bersama gue Alvin. Kali ini kita kedatangan lagi mobil Jeep JL Rubicon 2024 yang akan full modifikasi. Kira-kira apa aja nih yang mau dimodifikasi? Tonton terus videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, ayo dong buruan di subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang hobi modifikasi mobil. Stay tuned! Terima kasih telah menonton! 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 Ini mobil yang sudah tinggi pakai Icon Dynamic Vehicles Stats 8. Wah keren ya! Kalau udah ngomongin Stats, Stats 8 ini adalah Stats tertinggi ataupun Stats paling atas yang dimiliki Icon Dynamic Vehicles ini guys. Karena yang didapet apa aja bro? Wah itu sih banyak banget. Nanti kita lihat satu-satu ada di mobil ini, dan sekarang tampilannya kita lihat dari bagian depan. Ini guys, yang paling berbeda dari Jeep JL sebelum-sebelumnya adalah, pastinya dong, Bumper yang pakai anniversary kayak bawaan standarnya atau kayak modifikasi Jeep JL 2003-2023 kebawah. Nah, ini kan pakai anniversary. Kalau yang sebelumnya kan kita udah banyak tuh, pakai Bumper dari Rival. Sama-sama keren, sama-sama original Amerika. Ya, ini dia. Mobil Jeep JL yang kita kenal tuh, Bumper anniversary kayak gini guys. Jadi, ke-originalannya itu nggak hilang. Dan masih kental dengan Jeep JL. Nih ya guys, ini kita pakai Bumper anniversary, dan sudah ada lampu 2 bagian kiri dan kanan. Itu dari Baha Design LP6 pastinya, dengan lensa ember. So, kalau ngomongin soal lampu gitu ya, emang headlamp dari si JL ini, itu modelannya udah kayak bilet. Jadi, cahayanya tetap masih support panjang. Dan ini dibantu juga ada LP6 dari Baha Design. Dia punya tiga ini nih, tiga keunggulan. Ada backlightnya, ada low beam, ada high beam. Dimana untuk low-nya sendiri, itu dia optimal di 25 meter. Sedangkan high beam-nya itu sampai 75 meter. Wih, kok bro Alvin tau? Tau dong, karena aku melakukan riset, dan dia tuh sudah ada zona-zonanya guys. Ada zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Nah, ini LP6 kalau ditaruh di depan, dia termasuk zona 3 and 4. Jadi, ke depannya tuh. Terus, pastinya, ini sebagai pemanis juga. Ada wins dari Warren VRFO 12 yang sintetik. Nah, kenapa ini dia pengen sintetik? Pastinya, jauh lebih penting daripada yang tali besi. Dan, yang penting ada logo Warren merahnya aja di atas. Kepake nggak kepake? Itu banyak lagi kepentingan dari si owner-nya ini. Dan pastinya, kalau udah 12S, berarti dia memiliki kapasitas sebesar 5,5 ton. Sedangkan mobil ini paling di angka 2,5 ton. Jadi, masih bisa nge-cover dia pada saat stand-by di jalanan nggak ada obstacle. Ataupun, pada saat nanti dipake di lumpur, anggapan lah beratnya itu di kali 1,5. Masih cuma, berapa tuh? 3,5 kan? Masih 4. Jadi, masih bisa nge-cover pake wins-nya dia. So, ini wins-nya emang udah nggak salah pilih sama si owner-nya. Terus, ada perlindungan manis lagi di sini. Ada pelindung lampu dari Rugged Ridge Guard Elite. Nah, jadi, fungsinya buat apa sih Bro Alvin? Ya, pemanis aja. Sama pelindung lampu biar pada saat kena benturan tuh nggak terlalu signifikan banget sih. Pada saat dia kena. Yang ini original karena tulisan Rugged Ridge-nya. Dan di bagian samping, ini ada hoodcats juga dari Rugged Ridge, guys. Ini hoodcats yang bisa dipake di semua mobil jeep. Baik JK, JL, maupun JT Gladiator. Jadi, universal. Dan, kalau kalian lihat yang spesial lagi dari mobil ini adalah Vendernya, guys. Vendernya sudah rata dengan bagian cup mesin. Jadi, ini adalah high top fender. Kalau di Amerika, semua mobil mereka udah pake yang high top fender. Sementara kalau di Indonesia nih, masih yang tipe bawahnya. Jadi, kan rata-rata tuh, Vendernya itu berada di bagian bawah sini, guys. Kalau ini kita udah tinggiin, high top fender semua udah included. Mulai dari bagian over fender depan, kiri kanan, inner fender-nya, bahkan sampai ke bagian fender yang belakangnya. Jadi, udah dapet satu set kayak gitu. Dan, tadi aku udah ngukur tingginya, untuk mobil ini tuh masih di angka 198 cm. Wih, siapa yang nyangka ya? Mobil udah tinggi kayak gini. Tapi, dia masih di bawah 210 cm. Yang artinya, kita masih aman lewatin tol. Ya kan? Ada palang pintu. MBZ masih masuk nih, bro. Ataupun basement mall Taman Nanggrek, CP, dan Indonesia, aman. Apartemen Taman Nanggrek yang 2 meter aja, masih lewat. Sisa 2 cm. Ya, tipis-tipis lah ya, kira-kira. Apalagi nanti, kalau sudah ada penumpangnya, dia bakalan ngedrop turun. So, masih aman banget deh. Karena, kondisi gak ada penumpang, dia cuma 198. Nah, udah pake lift kit, 2,5 inch dari Icon. Ini kelengkapannya, kita bisa lihat sama-sama. Pastinya dong, dapet pair, dapet shock, yang reservoir adjustable, bisa di-stale. Memiliki stalesan 10. Mulai dari low, hingga high. ya, keras lembutnya lah. Bisa di-stale. Itu ada, 10 pilihan. Ayo, setelannya dimana yuk. Setelannya ada di bagian depan sana. Ini kita udah setelin, udah setelan sesuai defaultnya dia. Jadi, enak. Terus, dapet juga, yang namanya, itu, arm, atas bawah, depan belakang. Jadi, dapet 8 set. Ada bagian yang adjustable juga, ada yang bagiannya standby, yaitu fix. fix arm jatuhnya. Dan ini diselesaikan sama tinggi mobil lah guys. Terus, di bagian tengah itu, ada shock steer juga, dari Icon Dynamic Vehicles. Kita atur ke sebelah kiri, biar posisinya itu, berada di atas. Karena kalau kita, kita paksain ke kanan, dia posisinya akan, mundur ke bawah. Dan, ya, banyak orang bilang sih, buat apa saya tinggiin, kalau shock steer itu, posisinya di bawah. Ground clearance saya, bukannya bertambah naik, tapi dia malah turun. Aku setuju banget, sama argumen kayak gitu. Makanya, Pioneer atau Garaz, memberikan solusi itu guys. Jadi, kita posisi sebelah kiri nih, ya sebelah kanan, kalau dari pengundi kan. Kita ke posisi sebelah kanan sini, dan kita setel, untuk posisinya, biar berada di atas, kita ada bracket-bracket segala macem. Nah, kalau udah setel 8 juga, dia udah dapet trackbar depan, dan juga belakang. Itu yang bisa di setel juga, dan disesuaikan sama panjang mobil. Jadi, posisi mobil tuh, nggak bakal narik kiri dan juga kanan. Dan, si trackbar ini, yang menentukan mobil, posisinya lurus apa nggak nih. Dia miring begini apa nggak. walaupun jalan lurus apa bodi miring gitu. Nah, itu dia. Fungsi dari trackbar, pastinya dong, kalau link stabil nggak usah ditanya. Dia harus, dapet juga. Nih, coba mas, lihat kemari, link stabilnya yang udah disesuaikan. Sama si iconnya. Posisi link stabil itu, yang paling nyaman adalah, sekitar 90 derajat. Jadi, dia ngebentuk sudut L-nya. Nah, ini link stabil, posisi swibernya juga. Ini link swiber kita bilang ya. Ini yang bikin mobil jauh lebih stabil, nggak bakal narik kiri-kanan, karena bannya udah dikunci, sama si link swibernya ini. So, untuk pergerakan mobil juga, bakalan jauh lebih stabil, nggak bakal narik-narik. Biasanya, teman-teman, kalau yang upgrade-nya cuma sampai set 1, ataupun, ya, bahkan beli pair doang gitu ya, sama shock-nya, tapi, pelengkapan yang lain yang nggak dipenuhi, nggak disupport, itu link stabilnya, posisinya, bakalan bentuk sudut, bukan L begini, 90 derajat, tapi dia malah ke bawah, miring gitu ya, lebih gede, di atas 90 derajat, mungkin 110 hingga 120 derajat, nah, itu mainnya cuma sedikit tuh, siling stabilnya, makanya, mobil itu bakalan goyang-goyang, nggak nyaman, itu penyebabnya mobil nggak enak. Bukan cuma dari ban doang, wah, banen nih, udah habis. Ban merupakan salah satu faktor juga, tapi, kaki-kaki ini, yang paling penting. Oke, kita lanjut ke ban, ini udah pasti, pake ban 37, dari BF Goodreads, yang sudah ada waranti selama 6 tahun, wah, gokil. Beli di Pionneto Garage, kita daftarin waranti, 6 tahun, udah free, tenang, nggak usah khawatir, semua udah di cover sama BF Goodreads. Nah, ini, kita pake tipenya, MT-KM3, Mutiren, dan, ini boleh lah, aku sharing-sharing sedikit lagi, mengenai ilmu, dari ban ini. Nih guys, kalau kalian nanti liat, disini ada Q, ada logo Q kan, sini, itu tandanya, mobil ini, ban ini, itu bisa di lari, di kecepatan, 160 km, dan, ini di bagian atas ini nih, ini adalah garis titik ban, di mana, kalau misalkan, si ban ini, ketebelannya, itu sudah sejajar dengan ini, setitik galis lurus nih, yang ini nih, ini kalau, ban yang bagian gedenya, sudah sejajar sama ini, itu berarti wajib banget, diganti, harus segera, karena itu, merupakan salah satu indikator, dari ban, harus diganti, ya, kalau misalkan, bannya udah tua, tapi mesti tebel, ganti juga, karena dia karet, dia bakal ngeras, otomatis jalan, dia gak bakal lempuk lagi, mobil juga kayak grobak, nanti bawaannya, so, itulah dia, untuk ban ya, ya, maksimal 6 tahun, sama maksimal lagi, udah botak, itu dia yang, indikator, ban kalian harus ganti, nah, kalau velg, ini kita pakai dari KMC, wah, keren ya, warna black, ini salah satu velg, favorit juga, buat teman-teman mobil, jeep, gitu ya, mulai dari KMC, terus ada juga black rhino, ada fuel, ikon, ikon juga ngeluarin, ikon dynamic vehicle, ngeluarin, velg nya, ring 17, itu masih ada, socket-nya di Pionetto garage, kalian bisa cek-cek juga, kayak dipakai mobil hijau Hulk juga, itu salah satu velg dari Icon, tampilannya, wah, lebih keren, daripada KMC, atau fuel, atau black rhino, ada di dalam, nah, di luar dari ban velg tadi, kita lihat ke sisi sebelah sini, ada perintilan kecil lah, ini biasa, pemanis, ada dari doorstep Atlas Smithy Build, di bagian depan belakang, kiri kanan, jadi udah satu set, samping-sampingnya nih guys, ada upgrade juga, ini dari, powerstep XL AMP Research America, ini yang merupakan, top tier dari sebuah, pijakan kaki Amerika, ya ini dia, sidestep, dari AMP Research, khusus mobil, Jeep, JL, yang sekarang kita lagi pakai, ini lihat ya, yang turun papannya doang, di bagian sini, sudah ada LED-nya juga, tuh, ini warna biru, warna biru juga di sini, jadi ada dua LED, kiri kanan jadi empat, pijakannya kasar, dan tipis, walaupun tipis, dia tetap pokok, karena, motornya di sini, ini di bagian dalam, dan ini ada kaki-kakinya juga, itu kokoh banget guys, bisa menampung hingga 180 kg, so buat kita orang Indonesia, aku merasa ini masih aman banget, buat naik turun dipakai, terus kalau ditanya, bro, lifetime-nya ada nggak? ya semua barang elektrical ini, pasti ada lifetime-nya, tapi aku bisa jamin, untuk Amerika sendiri, dia pasti jauh lebih lama, daripada yang Cina, dan ini dia bagian cover atasnya, cover atasnya bisa kita bilang, kayak rock guard gitu ya, so kalau kalian nggak mau pakai, si papan ya, mau di oven, kita akan bikin saklar sendiri, di bagian dalam, jadi pada saat kalian mau pakai, becek-becek kan, itu aman, karena ini, sudah besi juga, siapa gitu yang mau nabrak besi kan, nggak juga, aman, mau lewatin batu juga, bodi mobil nggak bakal lecet, karena di posisinya itu, berada di luar, dari bagian mobil, jadi ini bisa ke cover, semua bagian, bodi-bodinya mobil, jadi bagian bawah, ini dia, yang bisa kita lihat, di Jeep JL 2024, ini yang pakai, One Sky Touch, di atas juga ada perdam panasnya, dari Hot Head Liner, Amerika, kita ready stock-nya juga, buat perdam panas, yang model soft touch, kayak gini nih, dan, ini ada, Laser Mini, di mana ini, kita gunakan, untuk mengkalibrasi, tekanan angin, ukuran ban, yang sudah dipakai, di mobil ini, nah ini dia lah, 2022 2024, untuk interiornya nih, Head Unitnya, dia lebih gede, untuk bagian sini, sisanya, sini aman, sama, dan dia sudah dapat, AUX, ya, di bagian sini, AUX 1, 2, 3, 4, jadi kalau kalian punya, lampu tambahan kayak tadi, itu bisa langsung dipakai disini nih, untuk kabel-kabel, jadi masih punya, 4 colokan gratis, dari Jeep JL, mantep ya, terus, ini ada wellen juga, tetap, 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 ya lah, aman, pokoknya bunyinya, kayak gitu guys, ya paling kalau mau lihat, dia punya Head Unit, ya aku kasih lihat sama kalian, oke, oh ini minta di update guys, Wi-Fi, kita coba, soft touch nya, kalau kalian penasaran, Bro Alpin, coba dong, Hot Head Linernya, bakalan ketekuk, enggak, enggak, jawabannya om, aman kok ini, tuh, keren ya, jadi soft touch nya, udah elektrik, buka tutupnya, ini udah fullnya, dan, kita tutup lagi, kita lihat nih, Hot Head Linernya, ini bakal tutup sempurna, apa enggak, aku bisa jamin, nggak usah aku lihat, udah pasti sempurna, karena udah dites, cakep ya, ini ajak, keluarga, apalagi anak kecil, bawa keragunan, bawa ke taman safari, asik banget nih, jalan-jalan ke pantai, ke puncak juga, tempat yang dingin, daerah malang, mantep bro, oke, gitu dia, bagian interiornya, sisanya sih, sama kurang lebih ya, enggak usah nyalain lah, nah ini, tuh, bagian cover-cover nya juga, keren, soft touch semua, lembut, pada saat dipegang, terus bagian belakang, ini kita lihat sama-sama, ada pelindung lampu, dari Rugged Ridge, sama, guard, elite juga, depan dan juga belakang, di Pionioto Barats, masih ready, nah, bagian belakang, ini ada juga, bumper anniversary, plat nomor nya ada di bawah, kalau disini, kalian harus bikin lagi, terus, ini spesial, kita udah pakein, ter-carrier, alpha HD, dari Teraflex, ya, ini ada logo Teraflex nya, ini bisa cover ban, hingga ukuran, 39 inch, nah, ini mungkin kalian, sebanyak yang tanya ya, bro, kemarin gue beli, Rugged Ridge Spartacus, buat JL, dan, dia, goyangannya, gak selembut ini, lebih parah Rugged Ridge, kalau ini kan, cuma satu kali nih, kalau Rugged Ridge, dia, dua kali, mungkin gak dua kali sih, maksudnya tetap sekali, tapi ban nya tuh, lebih goyang, kenapa? karena yang, alpha HD ini, itu dia, jauh lebih kokoh, pegangannya dia itu, udah banyak banget guys, untuk lubang-lobangnya juga, bawat-bawatnya tuh, hingga ke ujung sana, kalau Rugged Ridge itu kan, cuma sampai bagian sini, bagian tengah, kalau si Teraflex, dia agak lebih panjang, ih, jadi mendingin gue beli Teraflex dong, iyalah, berarti gue jangan beli Rugged Ridge, enggak juga, jangan pakai yang aftermarket, kalau bisa yang Cina gitu, jangan, pakai aja yang original, mobil 2024, usahain semua pakai yang original, biar bagus, nah, di kolong, ini ada knalpot dari Ingen, ini khusus buat Jeep JL 2000, karena kalau 36, itu beda lagi barangnya, ini, yang suaranya, udah ngebass, bulet, adem, masih sopan di telinga tetangga, aneh, jadi tetangga, kalau kita lagi manasin mobil, dia enggak bakal marah-marah, karena suaranya masih adem, tapi pada saat kita gas, RPM gede, suaranya bakal ngebullet, nanti lah kita tes jalan, untuk bagian belakang juga, kalian bisa lihat, shocknya disini kan, reserve oil adjustable juga, dan dapat, track bar, bagian belakang, sama selang remnya juga, terus ada juga, link, swiber, yang tadi aku udah jelasin, fungsi dari link swibernya itu, oke, nanti kita tes knalpot, setelah ini, kita dengerin sama-sama, gimana suara idelnya dia, gimana suara kita nyalain dari awal, sampai sekarang, let's go, nah, ini dia suara, dari mobilnya, masih di RPM, 1000, ini anggaplah kita, disini ya, di tengah-tengah ya, ini kita dengerin sama-sama, suara dari knalpotnya, aku kan coba, injek pedal gasnya, biar kalian bisa denger, kira-kira, pada saat tiba di jalanan, itu kayak gimana, ini kita lihat nih, di RPM berapa nih, 2500, 3000, 3500, ya, kurang lebih, itu suara di RPM 3500, pada saat kondisi standby kayak gini, tapi kalau di jalanan kan, dia pasti berubah lagi dong suaranya, dan, itu kalau suara, dari luar ya, gimana kalau kita, dengerin dari dalam mobilnya, itu seperti apa, ini aku akan tutup, untuk kaca mobilnya, nah, kita udah di dalam mobilnya nih, jadi suaranya kayak gini, kalau digeber, kayak gitu, kayak gitu, yang RPM 3500, jadi, masih aman kan di kuping, tapi kalau kita ngantuk, ya, kita bisa dengerin, suaranya, kita buka kaca, kita dengerin di jalanan, oke, aku rasa udah cukup, ke video, dari mobil GDL 2024 ini, kita udah bahas semua, dari bagian luar, hingga bagian interior, dan juga, nalpotennya, gimana, menurut kalian, modifikasi ini, cukup layak, buat ditiru kan, atau, kalian mau, ada beberapa modifikasi lagi, yang mau di-deplace, dari mobil ini, gak masalah, itu aku kembalikan lagi ke kalian, yang penting, konsultasiin dulu semua, sebelum, kalian, mulai modifikasi, karena, tahap pertama itu, sangat penting, menentukan jalur, ke depannya, buat modifikasi, biar apa, biar budgetnya, gak kebuang sia-sia, gak 2x, 3x ganti, semua, sudah ada, standarnya guys, kalau kalian mau, mobil yang kayak gini, full america, ya boleh, kalau kalian punya, referensi lain, pengen punya mobil yang, wah, gue mau lebih gagah lagi nih, lebih gede lagi nih, atau, gue mau city car aja, tapi, tampilannya masih enak dilihat, ya, itu gak masalah, boleh, semuanya bisa dikonsultasiin, di Pioner Togarats, di 0822, 11, 101, 101, 101, so, thank you banget guys, udah nonton video ini, dari awal sampai akhir, kalau aku ngomongnya kecepatan, aku minta maaf, kalian bisa di Instagram, buat tanya-tanya, mengenai, mobil ini, ataupun konsultasi dengan, tim kita, bebas, mau nanya apa aja, gak cuma mobil Jeep JL kok, bisa ada JK, Gladiator, New Jimny, Hilux, Fortuner, Pajero, bahkan, baik, BG74 juga bisa, atau, GWM, Tank 500, GWM, Fury 300, itu udah bisa, karena kita udah ada nih, barang-barang dari, GWM, dan juga, baik, so, itu dia, sampai jumpa di video, berikutnya, bye, Sampai jumpa di video selanjutnya,